Intro HP 5 jutaan terbaik bisa menjadi pertimbangan bagi anda yang menginginkan smartphone dengan spesifikasi di atas rata-rata. Melihat speknya, HP di bawah 6 jutaan bisa diadalkan sebagai HP gaming 5 jutaan dengan fitur lengkap dan performa mumpuni. Merek seperti Samsung, Oppo, Realme, Xiaomi, hingga lainnya menjanjikan spesifikasi yang mumpuni dan sesuai dengan harga yang dibayar. Anda tak perlu khawatir akan kualitas HP 5 jutaan terbaik ini. Pasalnya, berbagai smartphone di bawah 6 jutaan sudah membayang spek penengah atas serta ada yang berstatus HP 5G terbaik. Tapi, tentu saja anda harus menyesuaikan selera dan kebutuhan yang dicari. Dan berikut 5 HP 5 jutaan terbaik 2022 yang sudah tim forum gadget terangkuk. Smartphone 5 jutaan pertama adalah Poco F4 5G yang hadir dengan layar AMOLED seluas 6,67 inci. Resolusinya Full HD+, dan mendukung refresh rate 120Hz, serta dilindungi Corning Gorilla Glass 5. HP 5 jutaan dari Poco ini dipacu dengan prosesor Snapdragon 870 berfabrikasi 7nm dan dapat dukungan teknologi Liquid Gold 2.0. Chipsetnya dipadukan dengan RAM 6 atau 8GB dengan penyimpanan bertipe UFS 3.1 128GB atau 256GB. Baterainya berkapasitas 4500mAh dengan dukungan fast charging 67W. Untuk urusan fotografi, HP di bawah 6 jutaan ini mengandalkan kamera utama 64MP di bagian belakang dengan fitur OIS. Ditambah kamera ultrawide 8MP dan makro 2MP. Sementara di bagian depan, tersemat kamera selfie 20MP. Samsung Galaxy A53 5G melinggang di Indonesia dengan layar Super OIS. AMOLED 6.5 inci, resolusi Full HD+, dan refresh rate 120Hz. Tepat di bagian atasnya, terdapat lubang kamera yang menyimpan kamera selfie 32MP. HP di bawah 6 jutaan ini ditenagai prosesor Exynos 1280 yang dikompeniskan dengan RAM 6 atau 8GB. Memori penyimpanannya 128 atau 256GB dan dapat diperluas dengan microSD. Baterainya berkapasitas 5000mAh dan mendapatkan dukungan fast charging 25W. Kamera utama pada HP 5 jutaan ini menggunakan sensor 64MP yang didukung OIS. Dipasangkan dengan kamera ultrawide 12MP dan sepasang kamera 5MP untuk deep dan makro. Galaxy A53 5G sendiri dijual di Indonesia dengan harga 5,7 jutaan. Xiaomi 11MP menjadi smartphone 5 jutaan. Andalan Xiaomi yang menampilkan layar AMOLED 6.67 inci dengan refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 480Hz. Dapur pacu HP di bawah 6 jutaan ini ditenagai prosesor Mediatek Dimensity 1200 Ultra dengan RAM 8GB, ruang penyimpanan 256GB. Smartphone 5 jutaan penyimpanan Xiaomi ini disokong baterai 5000mAh yang mendukung fast charging 67W. Membahas kamera Xiaomi 11T. Ponsel ini dilengkapi dengan pengaturan 3 kamera belakang yang menampung sensor utama 108MP, UltraWare 8MP dan kamera tele-macro 5MP. Harga di Xiaomi 11T mulai dari 5,4 jutaan. Setelah membawa Reno7 5G dan Reno7z 5G ke Indonesia. OPPO juga menghadirkan HP 5 jutaan terbaik lainnya. Ya, OPPO Reno7 4G. Smartphone 5 jutaan ini hadir dengan layar AMOLED 6.4 inci dengan resolusi Full HD Plus dan mendukung kecepatan refresh rate 90Hz. Dapur pacunya ditenagari prosesor Qualcomm Snapdragon 680, RAM 8GB dan memenuhi penyimpanan 256GB yang bisa diekspansi RAM mulai dari 2, 3 hingga 5GB. HP ini dibekali baterai 4500 mAh dengan teknologi SuperFood 33W. Urusan kamera, OPPO dilengkapi dengan kamera utama 64MP AI triple camera, 2MP deep camera dan 2MP micro lens dengan pilihan perbesaran 15x atau 30x. Sementara untuk selfie, mengadalkan kamera depan 32MP pixel dan dilengkapi sensor Sony IMX709. OPPO Reno7 Z 5G OPPO Reno7 Z 5G Menjadi smartphone dibawah 6 juta peselutan OPPO yang sudah mendukung jaringan 5G. Smartphone 5 jutaan ini mengusung layar AMOLED 6.4 inci, resolusi Full HD Plus dan sudah mendukung sertifikasi Netflix HD dan Amazon HD. Kinerja HP 5 jutaan andalan OPPO ini didukung prosesor Snapdragon 695, RAM 8GB dan dapat diekspansi dengan virtual RAM hingga 5GB. Sementara, memori internalnya berkapasitas 128GB dan bisa diperluas dengan microSD hingga 1TB. Baterainya berkapasitas 4500 mAh dengan dukungan teknologi pengisian cepat 35W. Sementara, di sektor kamera, OPPO mengandalkan 3 kamera belakang dengan komposisi kamera utama 64MP, macro 2MP dan deep 2MP. Sedangkan kamera selfie mengandalkan kamera 16MP. Nah, itulah tadi rekomendasi di HP 5 jutaan terbaik untuk bulan ini yang bisa Anda pilih. Rekomendasi HP di bawah 6 jutaan yang kami berikan ini cocok buat Anda yang ingin membeli smartphone dengan fitur flagship tapi budget terbatas. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini terus bisa berkembang.